Puluhan warga yang sempat menolak kuari Andesit di Desa Wadas Kabupaten Purworejo kini menjadi jutawan dan miliarder. Mereka baru saja menerima uang ganti rugi atas lahan mereka yang digunakan untuk lokasi tambang Andesit, pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener. Pencairan ganti rugi dilaksanakan di kantor Desa Wadas. Setidaknya ada 63 bidang tanah yang dibayarkan ganti ruginya. Dengan nilai 58,2 miliar rupiah dan masing-masing warga ada yang menerima ratusan juta rupiah, bahkan ada yang menerima beberapa miliar rupiah lantaran memiliki beberapa bidang tanah terdampak. Ada pun 63 bidang tanah yang dibayarkan ganti ruginya kali ini memiliki total luas hingga 75 ribu meter persegi. Sementara nilai pencairan ganti rugi tertinggi kali ini senilai 2,5 miliar rupiah. Berdasarkan data dari kantor BPN Purworejo, dari 617 bidang yang ditargetkan, sudah ada 575 bidang yang sudah diukur dan terbayar 550 bidang atau 94 persen. Sementara sisa yang belum dibayar terdapat 25 bidang dan untuk yang belum diukur terdapat 42 bidang. Semua itu memiliki nilai realisasi ganti rugi senilai 1,2 triliun rupiah. Hari ini Alhamdulillah ada pemberian uang ganti kerugian untuk desa Wadas yang ketiga. Jumlah yang kami undang ada 65 bidang, PIP 44 orang. Tapi ada 2 di retur, 2 retur ini karena ada perbaikan administrasi seluas 75.749 meter persegi. Dengan jumlah nilai nominal uangnya 58 miliar 225 juta 539.487 rupiah.